Kok belum ada gitu di Amerika yang masakan yang just noodle, noodle house, tapi beraneka macam masakan dari Indonesia, dari Malaysia, dari Filipina. Terus tujuan saya itu untuk menggabung semua Asian noodle dishes. Berawal dari ide tersebut, lahirlah Slurp Noodle Bar, sebuah restoran yang khusus menyajikan menu beraneka mie di San Francisco, California. Salah satu pemilik sekaligus juru masak utama Slurp adalah Daniel Sudar, warga Indonesia asal kota gede, Yogyakarta. Dalam menunya, Sudar juga memasukkan masakan mie khas Indonesia, seperti laksa, mie goreng jawa, dan soto ayam. Sebuah inisiatif yang disambut baik oleh konsulat jenderal RI di San Francisco, yang ikut meresmikan pembukaan restoran ini. Saya kira bagus, ada dan makanannya khas kan, jadi noodle ini, dan namanya juga, tapi mungkin dari nama kalau Anda lihat menunya, kan ada menu-menu mie godok jawa, jadi sudah ada spesialitinya bahwa ini Japanese, tidak hanya kofinya, tapi juga saya harap mie-nya juga akan terkenal nanti. Lulusan SMPK Yogyakarta ini hijrah ke Amerika Serikat tahun 1994 untuk melanjutkan sekolah di California Culinary Academy. Walaupun awalnya sempat dicibir oleh teman-temannya di Indonesia karena memilih bidang ini, namun Sudar membuktikan, pilihannya tidaklah salah. Selain memiliki Slurp, ia juga memiliki tiga restoran lain yang menyajikan masakan Jepang. Dari dulu, dari kecil saya itu punya cita-cita gede, tapi tekat saya itu gede, kadang-kadang itu orangnya nekat gitu loh. Saya itu, gue gak peduli, soalnya I don't have nothing to lose. Pokoknya saya harus, I want to be the best, the best in everything, what I do, no matter what. Pokoknya saya ingin jadi the best chef di Amerika. The variety, I would say, Daniel's an amazing cook. I think he's gonna do great. I've never seen Daniel not give 110%. Sudar juga dikenal multi-talenta. Darah seni mengalir dalam dirinya, diturunkan oleh sang ayah, seorang pengrajin perak. Ditambah keahlian mencahit yang diajarkan ibunya, Sudar juga merambah dunia busana sebagai perancang. Ia merancang koleksi pakaian dengan mengusung namanya sendiri, Sudar, yang dapat dibeli online. Rancangannya, yang diproduksi di Indonesia, banyak memasukkan unsur Indonesia, seperti batik. Aku kerja sama Lady Gaga, terus Jim Franco. Bagi seorang Daniel Sudar, kunci sukses berkarya di negeri orang, tak lepas dari kerja ekstra keras, melakukan sesuatu yang amat dicintainya. Dari San Francisco, California, Ariadne Budianto, Jürgen Alivia, Nia Iman Santoso, VOA. Bye later.